Ini adalah dummy head atau mannequin head yang biasa kita temui di pusat perbelanjaan. Sebagai contoh visual model rambut, topi, atau hijab. Tapi pada perang dunia pertama, dummy head dipakai untuk mengelabui musuh. Lebih tepatnya menipu para penembak jitu atau sniper. Dummy head ini dibuat oleh para pengrajin dengan menggunakan patimache, atau semacam material campuran kertas, tekstil, dan tepung tapioca. Dibuat semirip mungkin agar menyerupai kepala manusia. Kadang diberi kumis dan kacamata, kemudian dipakaikan helm atau topi. Inggris menggunakan dummy head sebagai taktik untuk menipu Jerman agar posisi para sniper mereka dapat diketahui. Setelah dummy head tertembak, lubang bekas tembakan dijadikan acuan sebagai arah dari mana tembakan tersebut berasal. Lalu periskop membantu mencoba menemukan tempat persembunyian sniper untuk selanjutnya dibombardir oleh artileri atau diburu oleh sniper kawan. Terima kasih telah menonton!